Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep puding donat semangka yang super simple mudah dan enak sangat cocok untuk ide jualan langsung saja Mari kita membuat untuk langkah yang pertama kita membuat puding susu siapkan 4 gram agar-agar bubuk atau setara dengan setengah bungkus selanjutnya tambahkan setengah sendok teh jeli bubuk saya gunakan rasa leci kemudian tambahkan 50 gram gula pasir jika ingin lebih manis bisa ditambah kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam lalu aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur setelah bahan kering tercampur selanjutnya tuangkan 500 ml air mineral kemudian tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara dengan satu saset selanjutnya aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah gula pasir larut selanjutnya masak hingga mendidih sambil terus diaduk gunakan api sedang saat memasak setelah puding mendidih selanjutnya matikan api kompor aduk sesaat tunggu hingga uapnya berkurang setelah uapnya berkurang selanjutnya ambil kira-kira sekitar 200 ml kemudian bagi menjadi dua bagian tuangkan ke dalam kap seperti ini untuk sisanya sisihkan terlebih dahulu nanti untuk tambahan lapisan yang berwarna hijau dan putih lalu tambahkan dengan pewarna merah cabai secukupnya untuk satu bagian lagi tambahkan dengan pewarna kuning muda secukupnya selanjutnya aduk campur hingga rata ini nanti sebagai motif dari buah semangka lalu sisihkan tunggu hingga set atau mengeras selanjutnya siapkan cetakan tulban donat kemudian tambahkan dengan biji wijen hitam yang sudah disangrai seperti ini lakukan hingga selesai selanjutnya kembali lagi ke puding merah dan kuning yang sudah tingin selanjutnya keluarkan dari cetakan potong menjadi dua terlebih dahulu kemudian keluarkan dari kap nah seperti ini selanjutnya parut menggunakan parutan keju seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai nah kira-kira seperti ini hasilnya selanjutnya susun pada cetakan masukkannya cukup sedikit saja jangan terlalu banyak jika terlalu banyak nanti motifnya tidak akan bagus lakukan hal yang sama hingga selesai kemudian sisihkan sejenak selanjutnya kita membuat puding bening yang pertama siapkan 4 gram agar-agar bubuk atau setara dengan setengah bungkus selanjutnya tambahkan satu sendok teh jeli bubuk kemudian 75 gram gula pasir lalu seperempat sendok teh garam selanjutnya aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur setelah bahan kering tercampur selanjutnya tuangkan 600 ml air mineral kemudian aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah gula pasir larut selanjutnya masak hingga mendidih sambil terus diaduk setelah mendidih selanjutnya matikan api kompor aduk sesaat tunggu hingga uapnya berkurang pastikan untuk uapnya sudah bener-bener berkurang selanjutnya tuangkan ke dalam cetakan seperti ini cukup hanya tiga perempat dari tinggi cetakan lakukan hal yang sama hingga selesai selanjutnya ratakan gunakan bantuan tusuk gigi seperti ini supaya motifnya lebih bagus lakukan hal yang sama hingga selesai langkah selanjutnya untuk sisa puding tambahkan dengan susu kental manis secukupnya kemudian aduk campur hingga rata setelah tercampur rata tuangkan di atas puding yang sudah setengah set pastikan untuk puding yang pertama sudah dalam keadaan setengah set cukup setengah bagiannya saja untuk sisa puding yang pertama bisa ditambahkan pada tahap ini untuk sisanya saya tambahkan dengan pewarna hijau lalu tuangkan di atas puding susu yang sudah dalam keadaan setengah set lakukan hal yang sama hingga selesai kemudian sisikan tunggu hingga dingin dan mengeras berikut ini setelah puding mengeras lalu keluarkan dari cetakan dengan cara seperti ini yang pertama selipkan tusuk gigi kemudian balik untuk cetakan nah dia akan keluar dengan sendirinya seperti ini untuk hasilnya sangat cantik bukan? kemudian jika untuk dijual bisa dikemas menggunakan plastik mica donat seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk puding donat semangka siap untuk dinikmati untuk tekstur dari pudingnya lembut dan sedikit kenyal karena ada tambahan dari jeli bubuk sedangkan untuk rasa manisnya pas ditambah dengan rasa lecihnya super enak banget beneran ini resep nyata enaknya tiada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh